Saluran air yang tersumbat material proyek pembangunan rumah jabatan Bupati Kapuas sudah diperbaiki. Jalan KS Subun Gang 1 Kota Kuala Kapuas yang sempat becek saat ini sudah kering dan nyaman dilalui. Selasa siang, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PUPR PKP Kabupaten Kapuas, Joni mengatakan setelah mendapat informasi tersumbatnya saluran air tersebut, pihaknya langsung memperbaikinya dengan membersihkan saluran air yang tersumbat. Agar material proyek pembangunan rumah jabatan Bupati Kapuas tidak lagi menutup saluran air, pihak proyek akan membuat tanggul kecil di sekitar saluran air, sehingga material yang larut di bawah air hujan tidak bisa mendekat saluran air. Laporan warga, kami melakukan peninjauan, dan memang yang seperti sudah dilihat, ini sudah kami eksekusi, sudah kami perbaiki, begitu ada keluhan dari warga itu, sehingga tempat ini sudah bisa dilihat, sebelumnya sudah kering, sehingga mudah-mudahan tidak ada lagi keluhan warga kita, dan kami tetap menjaga ini supaya denasanya berjalan baik, baik dari dalam maupun yang keluar maupun nanti yang akan masuk gitu, karena menipan pasang surut. Setelah saluran air yang tersumbat diperbaiki, aliran air kembali lancar mengalir ke sungai kecil di sekitar jalan tersebut. Diberitakan Liputan 6 SCTV Kalimantan Tengah beberapa waktu yang lalu, warga Jalan KS Tubun Gang 1 Kuala Kapuas mengeluh, karena jalan di lingkungan mereka becek, akibat saluran air tersumbat material proyek pembangunan rumah jabatan Bupati Kapuas. Alihuan dan Ririn Binti melaporkan dari Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas.